Sampai jumpa di video selanjutnya. Dia sendiri yang akan menyertai setiap langkah kita. Untuk itu, hari ini kami mengajak memulai Kristus untuk terus menaruh percaya dan harapan kepada Tuhan. Mari kita bawa segalanya, semuanya ke dalam doa. Terima kasih Tuhan melalui kesempatan pada hari ini. Kami mau datang kepadamu untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak akan takut menghadapi segala permasalahan karena kami tahu siapa yang menyertai kami. Yaitu Tuhan kami Yesus yang maha kuasa. Sepenuhnya kami percaya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami di tangan yang tepat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku tak dapat jalan. Tuhan sendiri, Tuhan. Tuhan, tolonglah takku. Biarlah sinar rumahnya rangiku sebab ku tak dapat jalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan ku gelap dan beri, Tuhan ku perlu pertolongan-Mu sebab ku tak dapat jalan sendiri. 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 Tuhan, tolonglah takku. Biarlah sinar rumahnya rangiku sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar rumahnya rangiku sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar rumahnya rangiku sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinar rumah. Biarlah sinar rumahnya. Selamat hidupku Ku menaruh harapku Matamu Ya Yesusku Dan aku percaya Kau sendiri yang menyertaku Ya Yesusku Tentangkan tinggalkan aku Terima kasih Tuhan Ya Yesusku Kau percaya Anak-anak Terima kasih Kami tidak akan takut Tuhan Sebab Engkau beserta kami Kami tahu Kami berada di tangan yang tepat Yaitu Tuhan kami yang penuh kasih Tuhan kami yang penuh kuasa Yaitu Engkau sendiri Yesus Kristus Juru selamat kami Kami percaya Sepenuhnya Kepadamu Tuhan Melewati labadu kasut Jalanku Jalanku Gelap dan ngeri Tuhanku Perlu pertolonganmu Tuhanmu Sebab ku tak dapat jalan sendiri Tuhan dapat jalan sendiri Tuhan dapat jalan sendiri Tuhan dapat jalan sendiri Jalanku Tuhan dapat jalan sendiri Tuhan dapat jalan sendiri Sampai jumpa. 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 banyak-banyak menghabiskan waktu bersama papa saya, nyupirin papa kemana-mana, didampingin inskripsinya dan lain sebagainya. Jadi aku dapat rencana-rencana cukup banyak. Dan aku juga ketika itu hubungan dengan, memang ketika itu kurang baik, jadi ada masalah gitu loh. Ternyata ada perasaan yang terpendam yang mungkin jengkel-jengkel aku yang biasa aku pendam gitu loh. Rasanya yaudah biasa tapi ternyata terpendam terus keluar di sana jadi kayak nggak, kayak malah jadi begini jauh sama mamah. Pada momen itu aku di mobil sama papa, papa ngomong sama aku. Yes kamu sama mamah gimana gitu? Aku keluarin lah undek-undekku, mamah tuh, yaaah, 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 yaaah. Kayak gitu lah, jengkel ya kayak gitu lah, biasa lah anak sama orang tua kan gitu. Bapak juga Ngomong Yes, Bapak itu, Mama itu gak gitu maksudnya Ya sebenernya aku juga paham, Mama kayak gitu Cuma, apa namanya Jadi si satu titik itu aku paham Mama Pengasih aku, rumah sayang sama aku Dan care Cuma itu ada nyebelinya gitu loh Hal yang menyebalkan yang ternyata aku pendeng Tapi itu bisa berakibat buruk gitu loh Akhirnya Bapak cuma iseng-iseng gitu, sambil dipajarain Aku lagi nyupir, kalau kamu mau Mau Papa doain ya boleh Cuma ya gitu Aku pasti gengsi itu, Papa itu Si kumpir gitu kan Terus bapak gini, Pak Ya iya Pak, aku cuma Cuma Ya ambil sambil lalu Di tengah-tengah perjalanan itu kok Rasanya kayak, aduh Enak ya Aku pengen beres lah, penawar Mama gitu juga Pak doain aku sama Mama, Pak Ya udah, sudutnya ini Kamu mau Mau didoain Papa Ini Papa doain Ya doanya sederhana aja Tapi disitu aku nangis di perjalanan Sambil putih nangis gitu Terus langsung, pas itu langsung lagunya itu apa coba Ini kan biasanya kita di perjalanan itu ada lagu gitu kan Lagunya pas I'm gonna see you victory I'm gonna see you Aku rasa itu kayak aku udah menang gitu Kayu pasmen gitu Itu terus Udah, disitu aku udah mulai Mencoba hubungan dengan baik sama Mama dan sebagainya Tapi ya, biasalah Namanya memperbaiki sebuah hubungan kan Nggak bisa langsung cepet Langsung cepet Langsung cepet Kebaikan kan gitu Bapak karena Covid Bapak di Di isolasi Setelah setengah bulan Nah akhirnya Mama datang ke Bali Mama datang ke Bali Aku otomatis harus menemani Mama dong Satu kamar sama Mama Ketika itu masih sangat konflik Ya ampun Tuhan Tapi itu waktu waktu itu itu masih Kita tuh dulu sampe Apa ya namanya ya Ngomong itu Canggung-canggung Upwork gitu Upwork Tapi ya Berusaha Kita namanya gak saling memperbaiki hubungan Namanya berusaha kan Kita Tetep Peluruh dengan sebagainya Yang lucunya itu gini Waktu pas Bapak laju rumah sakit itu ada momen Udah baikan toh gitu kan Bapak Terus Terus Coba kirim videonya Ingin liat Mama sama ya Saya peluruhkan Gitu Kayaknya kita bikin video itu Aku sama Mama Peluruhkan gitu kan Habis peluruhkan Terus Papa cuma ngomong Ya ampun seneng banget Rasanya Keluarga aku udah baikan lagi Padahal itu masih belum Hasilnya itu kita juga Melakukan itu juga Gak gampang gitu loh Melakukan tag video itu Tapi dari situ tuh Papa ngomong gitu Rasanya kayak Wah Ya Papa udah baik Bukan sama aku dan lain sebagainya Cuma gini aja Maksudlah Gitu toh Dari situ lah Aku mulai sama Mama Jadi Ibu nya tambah baik Semakin baik Semakin baik Semakin baik lagi Sampai sekarang malah udah jadi erat Erat lagi Semakin erat lagi gitu Terus Papa gak ada Terus Papa gak ada Itu bener-bener sebuah momen kejatuhan juga Si Mama Mesti shock banget Aku satu-satunya cowok Di keluarga Itu juga Aku waktu pas itu juga Masih mencari kerja Gimana ya ampun Tapi ternyata dari situ tuh Yang saya percaya itu gini Papa tuh orang yang sangat bertanggung jawab Ketika Papa mau pulang Ini yang saya percaya ya Ketika Papa mau pulang Pasti Papa udah nego-nego dulu sama Tuhan Keluarga ku pekal gimana gitu Ketika Keluarga ku sudah dijamin aman Pasti Papa pulang ini Kayak gitu Jadi makanya Bener teman-teman Saudara-saudara Nah jadi kayak Selesai Papa dikuburkan Saat itu juga Detik-detik Aku ada Tiba-tiba dipanggil Yes Ini ada Ada orang Nyari arsitek Kamu kalo mau cari No Langsung kesana Ngobrol-ngobrol sama orang Aku langsung kejar Itu bener-bener aku lagi habis selesai Kuburannya Papa Aku langsung Terus Temu sama Bos saya sekarang ini Kita ngobrol-ngobrol Dan aku dapat kerja saat itu juga Ngomongin gaji Puji Tuhan gajinya dengan sesuai Pas dengan target pertama saya Jadi kayak ada Terus Mama juga diberkati Rahel juga ada yang bantu kuliah Ketika itu Adik-adik jadi kayak semuanya tuh Bener-bener Tuhan Penyertaan Tuhan sempurna Bahkan sampai sekarang begitu banyak Pertolongan-pertolongan Tuhan Yang gak pernah terpikirkan Yang gak pernah terbayangkan Disitu yang membuat kita Saya yakin bahwa Tuhan tuh gak pernah meninggalkan kita Gak pernah meninggalkan Pra-orang yang kasihinya Kayak gitu Gak pernah meninggalkan anak-anaknya Kita cuma Itu percaya kita pegang tangannya Karena rancangan Tuhan tuh Mudah luar biasa Damiah sejahtera Itu asal-asal teman-teman Sebenernya banyak banget cerita-cerita Tapi yang mau aku sharingin Yang aku mau Sampaiin poin Intinya adalah Tuhan Yesus sudah baik banget Sama kita So Lakuin itu Bukan supaya Tapi karena Tuhan Yesus sudah begitu baik Sama kita Dan semua hal-hal yang baik itu Dan juga Percaya pegang tangan Tuhan Pegang tangan Tuhan Belajar bangun hubungan sama Tuhan Karena kalau kita gak bangun hubungan Bagaimana kita bisa percaya juga gitu Intinya gini Percaya sama Tuhan Karena Tuhan gak akan pernah negara kita Itu salah satu Panyakan yang saya sampaikan Setelah saya teman-teman Semoga memberkati Sorry kalau misalnya ada salah kata Atau mungkin menyimpulnya Tuhan Yesus memberkati God bless you Shalom mempelai Kristus Dari kesaksian Yesus tadi Saya belajar satu hal bahwa Pada dasarnya secara nature Manusia itu ingin bebas Ada orang Anak-anak muda Pengen bebas dari aturan keluarga Yang sudah berkeluarga Mengelola keuangan Pengen mengalami yang namanya Financial freedom Kebebasan finansial Bahkan saya juga pengen bebas Dari pakai masker Sehingga bisa bernafas Dengan leluasa Yang sakit pengen bebas Dari rasa sakit Dan sembuh Itu wajar Dan itu sangat diinginkan Oleh semua manusia Tetapi Ada kebebasan Yang malah Membuat kita terjerat Membuat kita mengalami Ketidakbebasan Yaitu apa? Kebebasan Yang kita jalani Di luar Tuhan Seperti yang Yang dialami oleh Yesa Dalam pengalaman Pada saat Dia kuliah di Jogja Dia mengalami Kebebasan dari Aturan keluarga Tetapi Kebebasan itu Dia lakukan dengan Kekuatan sendiri Dan akhirnya Dia malah terjerat Di dalam banyak hal Persoalan-persoalan Sampai kemudian Menemukan Tuhan Kembali dan pulih Memang Firman Tuhan Mengkonfirmasi Hal itu 2 Korintus 3 Ayat 17 Mengatakan Sebab Tuhan Tuhan adalah Roh Dan dimana Ada Roh Allah Disitu ada Kemerdekaan Ada Freedom Ada victory Ada kemenangan Ada kebebasan Kebebasan Sejati Menurut firman Tuhan Hanya didapat Jika ada Roh Allah Disitu Tidak bisa kita menggunakan Kekuatan kita sendiri Untuk mencapai Sebuah kebebasan Entah apa Macamnya itu Tetapi Kebebasan hanya bisa Dicapai Kalau ada roh Allah Disana Karena itulah Kebebasan Sejati Sama seperti Indonesia bisa merdeka Harus ada Orang-orang yang berjuang Untuk mencapai Kemerdekaan itu Atau kebebasan Negara ini Dari penjajahan Kita yang menikmatinya Tetapi ada orang Yang harus mati Sebelum itu Sebagai pahlawan Yang mengorbankan Nyawa mereka Demi kemerdekaan kita Kehidupan Kekristenan Kita alami Sebagai sebuah Kemerdekaan Kebebasan Karena Kristus Mati bagi kita Yesus Telah terlebih dahulu Membayar Lunas Segala dosa Yang mengikat Kita Sehingga kita mengalami Yang namanya Freedom Kebebasan Jadi Hidup kita ini Tidak Karena kekuatan Kita Sungguh-sungguh Karena adanya Allah Di dalam hidup kita Yesus Dia mengalami itu Di dalam pengalamannya Di Jogja Tanpa Allah Tanpa Allah Dia mungkin semakin terpuruk Dan tidak tahu Apa yang harus Dia lakukan Putus pacar Dari dikatakan Hubungan dengan orang tua Memburuk Kemudian Kuliahnya hancur Tetapi Pada saat Tuhan Tuhan kembali Tuhan kembali Merangkul Tuhan Dia kembali Menerima Tuhan Tuhan pulihkan Bahkan Memberikan Masa depan yang baru Dia lulus dengan nilai Yang sangat baik Luar biasa Juga Pelajaran kedua Yang saya dapatkan Adalah Dari sisi orang tua Dimana Almarhum Pak Aji Dan Ibu Diana Menjadi orang tua Yang sangat baik Saya mau katakan baik Sangat baik bahkan Tapi tidak sempurna Karena tidak ada orang tua yang sempurna Tidak ada anak yang sempurna Oleh sebab itu Apa yang dilalami oleh Yesa Benturan Antara dia dengan orang tuanya Yang seharusnya Memang kalau kita mau Teliti tadi kesaksianya Yesalah yang melakukan kesalahan Tetapi sebagai orang tua Kita sebagai orang tua Hanya menyediakan Penerimaan Dirangkul kembali Adanya Tuhan Di tengah-tengah keluarga Tuhan Yang mengontrol orang tua Yang akhirnya Memberikan penerimaan Dan memberikan kebebasan Yang sejati kepada anak Dari ikatan-ikatan yang lain Orang tua Memberikan penerimaan Apa adanya Sama seperti Kisah anak yang hilang Dimana kemudian pulang Orang tuanya Tidak memperkarakan Persoalannya Orang tuanya Tidak membicarakan Masalahnya Atau kesalahan Anaknya Tetapi lebih kepada Berbicara kepada Penerimaan Dan solusi Dan solusi ke depan Bebas Dalam kebebasan Sejati Kau harus bebas Di dalam Tuhan Yaitu Ada roh Allah Di dalam hidupmu Bukan bebas Yang kau mau Tetapi bebas Yang Tuhan Kehendaki Pelajaran kedua bagi orang tua Tidak ada Orang tua yang sempurna Tidak ada Anak yang sempurna Setiap kita bisa Melakukan kesalahan Acceptance Penerimaan Itu akan memulihkan Dan memberikan kebebasan Dari ikatan-ikatan Yang menuju Kita kepada dosa Tetapi penerimaan Akan memulihkan Membebaskan Dari ikatan Dan mengangkat kembali Dua pelajaran Penting ini Bagi Anak muda Bagi orang tua Kalau kita ingin Mengalami kebebasan Sejati Sekali lagi Dimana ada Roh Allah Disitu Ada Kemerdekaan Ada kebebasan Sejati Mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Untuk kesaksian Yesa yang sudah kami dengar Dan kami belajar Tentang Betapa roh Allah Itu memerdekakan Memberi kebebasan Sejati Bukan kebebasan Pola pikir kami Sebagai anak Maupun sebagai orang tua Tetapi sebuah Kebebasan yang sungguh-sungguh Kebebasan yang dari Allah Yang membawa kami Terus Kepada rencana Allah Dan itu Yang membuat kami Hidup berbahagia Bukan kebebasan Yang kami raih Yang kemudian Mengikat kami Tuhan Kami mengucap syukur Untuk acara Kuasanya Tak terbatas ini Biarlah semakin Menjadi berkat Saat ini berdoa Secara khusus untuk Yesa Yang ada di Bali Tuhan berkati pekerjaan Berkati pelayanan Berkati kehidupan Sehari-hari Tuhan ada Roh Allah ada Bersama dia Membawa kebebasan Yang sejati Juga bagi keluarga Pak Haji Almarhum Dan juga bagi kami Semua yang mendengarkan Program ini Biarlah kami Menangkap Bahwa Tuhan ingin Kami memiliki Kebebasan ilahi Kami bisa Maksimal Di dalam Tuhan Bukan kebebasan Yang dunia tawarkan Yang malah Mengikat kami Dan membuat kami Tidak bisa maksimal Dalam hidup ini Terima kasih Terima kasih Untuk acara ini Terpujilah Nama Tuhan Dalam nama Yesus Amin Tuhan memberkati Kita semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih